DPRD menggelar Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Lampung Tengah yang ke-77. Rapat digelar di gedung DPRD Gunung Sugih pada Kamis 15 Juni 2023. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sumar Sono, didampingi Wakil Ketua dan Puluhan Anggota Dewan setempat. Bupati Musa dan Wakil Bupati Beserta Jajaran dan Unsur Porkopimda juga turut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Di usia ke-77 tahun, dengan tema semangat bekerja, mewujudkan Lampung Tengah berjaya, Ketua Sumar Sono berharap, Kabupaten Sentra Pangan ini bisa meningkatkan hasil produktivitas pertaniannya dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Di usia Lampung yang ke-77, kami tetap berharap semuanya lebih bersinergi lagi untuk bahu-membau, membawa rakyat Lampung Tengah semakin sejahtera. Tadi disampaikan berdasarkan data Biro Pusat Statistik, tingkat pertumbuhan kita tertinggi di Provinsi Lampung, bahkan Sumatera bagian selanjutnya. Kemudian tingkat kemiskinan, kita berhasil menekan terhadap jumlah masyarakat miskin. Ini kami lagi serius terkait dengan Universal Health Community, yang mana kehalusan untuk mencukupi daripada piuran BPJS itu untuk mencukupi, sehingga nanti masyarakat tidak perlu lagi menunggu 15 hari untuk bisa berhubungan dengan BPJS. Jadi tadi kami berdiskusi, mana yang diberitaskan, karena apapun yang terjadi, kesehatan adalah layanan dasar bagi sebuah pemerintahan. Hanya orang-orang yang sehatlah, jangan bisa mengejar ketertinggalan, hanya orang-orang yang sehat yang akan bisa mencapai kesejahteraan. Dan itu takde-tandu. Di waktu yang MEPET ini, apakah bisa menyelesaikan beberapa perkara yang masih ada di luar sana? Perkara yang mana? Infrastruktur dan yang lainnya. Kalau infrastruktur sepertinya sudah tidak mungkin lagi, sehat kecet, mengingat apalagi sekarang ini kan, ada peraturan untuk keuangan kuasa yang memahasukan 20% daripada BPJS untuk memiliki 10% kesehatan. Tetapi tidak mungkin juga pemerintah daerah Lampungna ini tidak ada sesuatu yang tidak dicapai target ini. Salah satu adalah periaraan dasar ini yang betul-betul diputuhkan oleh masyarakat, terbaik masyarakat. Nah, kebawah yang saya membutuhkan BPJS ini. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad berharap momen ulang tahun ke-77 Lampung Tengah ini bisa menjadi bahan evaluasi, memperbaiki dan meningkatkan program-program yang ada agar lebih baik lagi ke depannya. Hari ini kita merayakan buat Lampung Tengah yang ke-77 dan saya berharap bahwa ini jadi momen untuk kita untuk perspeksi, untuk melihat apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita lakukan ke depan. Dan mudah-mudahan dengan usia 77 tahun ini kita melakukan dengan kisah lebih baik lagi, bisa lebih sejahtera lagi, lebih bisa aman dan damai situasi laluan. DPR dan pemerintah akan terus bersinergi dalam membangun semua sektor, agar kehidupan masyarakat lebih maju dan berkembang. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Musa dan Ketua Sumarsono melakukan potong tumpeng sebagai rasa syukur. Dari Lampung Tengah, Tejo Aluyo dan Iswan, Metro TV Lampung.